Peran, kan BOMOGE ini Nah ini pengalaman pertama atau gimana, apa, main ini Pengalaman pertama jadi Duda Ya, Duda, terus ini juga Pak, bukan Main, jadi geng motor gitu loh Sebenernya sih geng motornya lebih ke Gue tuh ceritanya tuh nanti bakal jadi member pelakir yang masuk dalam gengnya si Mario Yang namanya Liam Dan ceritanya tuh nanti disini gue doang yang belum menikah Eh, gue akhirnya menikah, tapi gue cerai, karena ada alasannya Dan, ya, well, ini hal lain juga banget sih buat gue Karena gue gak pernah meranin karakter sebagai seorang juga ya Karena belum menikah juga, jadi gue gak tau kira-kira gimana Makanya gue banyak nanya sama saya ini sih Mas sama lu bilang, Sam, yang lu rasain tuh, apa Sam gitu Teman ya, belajar banyak dari sama-sama pemain sih Lu juga berado acting dengan Joe nih Joe bilang, eh, lu lebih tua Iya sama Zoe, sama Zoe buat pertama kali main sama dia dan Gue pengen tau banget sih main sama dia kayak seperti apa So, waktu reading, kan pas itu reading, kita cuma reading doang Misalnya kita udah mulai masuk ke syuting, gue pengen tau, kayak chemistry-nya gue sama dia Kita bisa dapetin apa enggak ya, gitu Ketika tak bisa cembikin kartunya apa enggak Cuma balik-bagi semua Di luar syuting kan dia panggil lu om, tapi di dalam syuting ini seperti apa? Karena panggil K, tapi gue bilang suka panggil nama aja, karena gak suka dia panggil K Gue di keluarga, gue paling kecil, gak ada yang menginginkan gue K, tuh aneh sih hidup gue Lu bakal lajarin dia motor gak sih? Dia kan nanti ikut ke mobil Dia udah bilang sih, dia ada takut maksudnya dengan motor Dan pokoknya nanti kita udah ada semua precaution Kalau misalkan emang butuh stand-in, ya ada stand-in Cuma ada beberapa scene nanti emang dibutuhkan dia untuk meter sendiri Cuma pasti dia jagain kok kiri-kanannya Pokoknya yang penting semua aman, gak ada yang bermasalah Walaupun emang ada masalah, pasti langsung gak ada solusi sih Yang tadi yang menurunkan berat badan itu tuntutannya seperti, gimana sih? Tadi, tadi gue cerita banget sih, gue sih parah banget sih Jadi gue gitu dateng, bukan apa-apa kayak Eh Misha, apa-apa? Eh Misha lo gemuk sekali sekarang Emang iya ya, gue lagi gede banget sih Gue kemarin 92 Nah, gue gak pernah segede itu sih dalam hidup gue Karena stress, karena stress Gak tau, stress aja Jadi bawaannya makan gitu Bawaannya makan, snacking Pokoknya hidupnya gak sehat deh Tidur pagi, pokoknya gak sehat sama sekali Jadi emang kerjaannya makan, tidur gak luar raga Terus, gak minum apa-apa sih Cuma makannya itu yang gak jadu Gue juga pas turun ngaca Tidur gimana sih Pas ketemu, aku harus bilang Kayak gue gak mau tau, lu harus turun Terus kan berapa? Sekurang waktu itu Lu harus turun ke minimal 80 dulu Berarti minimal 11 kilo kan Ya sebulan sih dapet Tapi tipes dulu Nah itu caranya gimana tuh? Ya tipes dulu Ini minggu 3 hari ini Minggu kedua gue tipes Tapi kenapa gak makan sama sekali? Karena gue perubahan kalau makan Jadi makannya Gue kan yang biasanya Ya including nasi Ini gue gak makan nasi Karbo gue cut sekali Gula juga gue cut Tapi gue olahraga Nah logikanya Itu dua kan ini dua Substance ngasih kita energi Buat kita olahraga Dan itu yang gue makan Tapi gue weightlifting Tapi pas gue lagi ngangkat Tiba-tiba gue pusing Jauh-jauh ke belakang Tau lalu udah di rumah sakit aja Tau lalu lagi di infus Terus dibilang kayak Kamu abis di sini Kita turun terus tunis ya Gitu Kasih tau baru sama dia Nah kamu nurunin berat badan Ya diminta berapa? 10 kilo Dalam waktu sebulan Sebulan tuh secara metabolisme tuh gak bisa Terlalu sulit Apalagi Kamu makannya apa? Sekarang dijadikan sayuran luar Gak ada karbo Gula juga gak masuk Pisang pun juga gak masuk Enggak sih Akhirnya ya Akhirnya kan kamu kena dipes Jadi Ya turun sih turun Cuman awalnya emak dipes Dikasih Dikasih Apa? Dikasih banyak masukan Kayak kamu harus selalu ini Ini Terus dari semi nya pun juga lah Tapi ngasih tau ada Katering makanan yang sehat Dan enak Juga Disini aku ninggo terus Pinjol Nah dari Dari turunin berat itu Lu dapet peran Kan Bomo Gini gimana Makanya setiap hari Gua coba minimal Cari Situp 500 kali Kalo bisa Minimal ya Minimal 500 kali Di tengah-tengah sitting Kalo lagi kosong Gua coba untuk Situp Sama Makanan Sampai sekarang pun juga Gua masih jaga Gua masih makan Ngeliat kalori Jumlah kalorinya berapa Yang masuk berapa Yang keluar berapa Juga atuh Gua hitung Karena ada Samuel sih ya Samuel kan dia 25 tahun Hidupnya udah Lifestyle Jadi banyak banget Tertanya sama dia Gua harus Makannya apa aja ya Akhirnya dia ngasih Kayak Lu 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 makin Think sama temen gua Jadi dia tau betul Apa yang lu butuhkan sekarang Dan kalo bisa lu pagi bangun Langsung situp Olahraga Gak usah makan dulu Gapapa Cuma lu bisa Langsung olahraga Entah ini gampang banget sih Halo Halo